Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalung Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalanin Yang masukkan maini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari parung youtuber Terjuah di semesta Ini Hari Kedua puasa ya Sekarang hari Selasa Selasa Niatnya Pengen gak ngomong politik Selama puasa Pengen ngaji Satu hari sepuluh jus Niatnya Jadi tiga hari Hatam Tiga hari Hatam gitu Sepuluh jus Tiga hari Hatam Quran Gak ngomong politik Politik tuh Cuman bikin pusing aja Dan saya sudah ngaji Tapi Hari ketiga Mesok Insya Allah Tinggal Jus 23 24 25 26 27 28 29 30 Berarti 8 jus lagi ya Hatam Jadi boleh lah Boleh lah Bonusnya Karena udah ngaji gitu Ngomong politik Soalnya kalo gak ngomong politik Pusing juga sayanya Ada yang kurang gitu Lah udah sepuluh ribu video Ngomong politik semua Selama lima tahun Tiba-tiba hilang Wah Susah juga ya Ya kan Udah melekat itu Padahal saya juga Gak ahli politik ya Jadi sudah nikmat Dengan politik ya Apalagi orang yang Ya maksudnya sudah nikmat Dengan konten politik Jadi terus hilang Tiba-tiba tuh gak Bisa Terus bayangkan orang itu sekarang Udah nikmat berkuasa Selama Sepuluh tahun Itu Pengennya ya Terus ya Bener kata Imam al-Ghazali itu Orang yang tambah umur Katanya Itu tambah ingin berkuasa Gak pengen lepas dari dunia itu Makin hubut dunia Makin Tercengkram oleh dunia Itu watak manusia Kita jadi gak heran ya Kalau Vladimir Putin itu udah berapa tahun 15 tahun ya Dipilih lagi Dipilih lagi Diatur sama dia Undang-undangnya dirubah Sama dengan Erdogan Erdogan tuh udah Berapa puluh tahun gitu ya Ya Sama dengan Mohaimin 20 tahun Megang PKB Emang wataknya manusia itu Gitu ya Ya kan Jadi kata Rasulullah Orang hubut dunia itu Bahaya Dia pengen lembah emas Ada dua gunung Terus diantara dua gunung itu kan ada lembah Ada ceruk ya itu Isinya emas Orang yang Sudah cinta dunia Tama gitu bahasanya Atau bahasa Inggrisnya itu Greedy Bahasa Indonesia itu rakus Itu pasti dia pengen Apa Pengen lembah emas yang kedua Kata siapa? Kata Rasulullah Gitu Menjelaskan Pelakuan politis Indonesia ini ya Dari kerangka Islam ya Terus Kalau udah Dapat lembah emas yang kedua Itu Kata Rasulullah dia Gak puas ya Dia cari lembah emas yang ketiga Dan begitu seterusnya Nah nanti akhir cerita dari orang yang tamak Dari orang yang rakus Orang yang greedy tadi Orang yang tercengkram Oleh dunia Maksudnya Orang-orang kayak kita ini Pada umumnya Kita ini kan sama aja Cuman gak kebahagiaan kekuasaan aja Jadi bisa ngeritik Itu nanti akhirnya Karena dia mengejar terus itu Penting dunia itu Akhirnya yang dia dapat kata Rasulullah Mulutnya itu disumpel Oleh tanah di kuburan Itu cerita akhir orang yang Ngejar dunia Kayak pejabat kita itu loh Yang berlomba-lomba Memperkaya diri Iya kan Makanya di LKHPN Laporan kekayaan LKH Laporan kekayaan harta Dan harta pejabat negara Itu karena kita lihat Si Anu sekian triliun kekayaannya Si ini sekian miliar Seratus miliar Ada yang Surat tanahnya 35 Surat tanahnya coba Terus ada lagi Yang surat tanahnya itu bukan 35 Sampai 75 Berarti sertifikatnya dimana-mana Ditumpuk Itu buat apa coba Sama aja orang yang punya kekuasaan itu Begitu Pertama dia nikmat Ya Jadi wali kota misalnya Ini misal Ah Coba lagi ya Berjuang lagi jadi wali kota Apa Dua periode Karena nikmat Kekuasaan itu Cocok dengan hawa nafsu itu Wah rupanya enak ya Merintah orang Ada kekuasaan tuh Orang pada nunduk-nunduk Ada orang menghormat Ya ada bibit-bibit Feodalisme itu terus tumbuh kan Karena Orang itu punya kekuasaan kan Orang yang tadi gak nunduk jadi nunduk Nunduk Hormat Hormat yang sebenarnya Artifisial ya Hormat yang artifisial itu kan Ya terpaksa aja lah Sebenarnya gak hormat-hormat bener Karena dia berkuasa saya enggak gitu Sehormat Kelihatan dia orang yang Anak buah yang baik gitu Terus enak jadi wali kota itu Atau dari kepala daerah mana Ah Dua periode Wah nyoba ah yang lebih tinggi gitu Gimana kalau jadi gubernur ya Ternyata enak ya Jadi gubernur itu Fasilitasnya Oh hormatan orang lainnya kan Wah wajah saya kok hitam ya Terus Jadi gubernur kok NA coba Jadi Yang lebih tinggi Berkuasa Ya Orang menghormat begitu hebat ya Apalagi kalau jadi presiden kali ya Apalagi kalau jadi presiden kali ya Ah saya jadi presiden lah Dia kepilih Jadi presiden Dekat segala cara yang dipakai Setelah presiden 5 tahun kelar Ternyata enak ya Bisa menggerakkan orang Bisa mempengaruhi jutaan orang Bisa disebut namanya setiap hari Di koran Di media Di televisi Di radio Di Youtube Jadi orang yang Dipuja Meskipun ada juga yang kritik Tapi dia senang tuh Orang yang dipuja itu Orang yang Memang itu Watak manusia ya Sudah didesain seperti itu Orang itu senang dipuji Dan gak suka dikritik ya Contoh kalau gak percaya Lihat anak kita Anak tetangga yang umur 3 tahun Atau 5 tahun yang akalnya belum tumbuh Coba dia dipuji Anak yang 5 tahun Anak balita Anak 3 tahun lah Atau 2 tahun Dipuji gitu sama orang tuanya Atau lingkungannya Dia senang tuh Coba dia dikritik Dijelek-jelekin gitu Dia marah tuh Anak yang Belum punya akal ya Rupanya software Jiwa manusia itu Didesain oleh Allah Orang itu senang dipuji Dan gak suka ya Dicela ya kan Nah ini jadi presiden Wah enak nih 5 tahun Nyoba lagi ya Pakai segala cara sekarang Dan bisa dia jadi presiden Dunia Dunia Memuji Banyak orang yang menulis tentang Kehebatan-kehebatan dia Di samping kritik-kritiknya Pokoknya dia senang Dijadikan Headlines ya kan Ini Jiwa manusia begitu tuh ya Senang masuk Titik perhatian Masyarakat Titik perhatian publik ya Titik perhatian dari orang-orang di sekitarnya Apalagi Spektrumnya itu Daya Daya ininya Daya jangkau itu makin meluas ya Tadinya dari wali kota Rupanya enak tuh Terus jadi Gubernur Wah nikmat juga ya Itu kalau wali kota paling beberapa ratus ribu tuh Yang muja dia tuh Masuk televisi masuk radio Ya banyak orang yang mendekat Banyak orang yang menunduk-nunduk Ya ada juga yang menjilat tapi dia gak peduli Yang penting orang Senang sama saya Deket sama saya Karena saya punya kekuasaan gitu Terus naik jadi gubernur Itu lebih tinggi lagi Udah jutaan yang ikut yang ini Yang dia urus ya Lebih berat tapi dia lebih senang gitu Apalagi dua periode Terus naik Kepilih dia jadi presiden Presiden Ratusan juta 270 juta lebih Ya kan? Daftar pemilihnya aja ada 200 Eh ada Berapa? 204 juta Orang-orang yang udah punya akal Hehehe Wadihah udah senang Watak jiwa manusia itu begitu Udah dua periode Coba ah Coba ah tiga periode Enak ternyata Jadi penguasa itu Duitnya banyak Itu Storannya banyak Gak ngapa-ngapain Coba taikan tanda tangan aja Sama perintah sana Perintah sini Perintah ke utara Dijalanin perintah ke selatan Dijalanin sama orang selatan Ke barat Pada nunduk ke timur Dia juga begitu Wah enak ini Wah ketiga periode Ah Mentok dia Hehehe Hehehe Wah Harus gimana itu Cara Memanjangkan Kenikmatan duniawi Terus dia membangun Caringan tuh Caringan sudah lama Dipangun Yang bangun ya Orang-orang yang Penjilat-penjilatnya itu Punggawa-punggawanya itu Dan dia mereka Biasanya Mereka yang ikut Apa Membesar-besarkan gitu Biasanya Memuji-muji Orang paling dekat itu Ya karena mereka juga punya kepentingan Orang-orang yang muji-muji Orang sekelilingnya itu Ya kalau gak hati-hati Pemimpin yang dipuji-muji itu Bisa jatuh Kayak Soekarno Kayak Soeharto itu Iya gak Nah akhirnya dia Ternyata karena punya pengalaman enak Dia Suruh sodaranya Ayo jadi Oleh kota kayak saya dulu Jadi Presiden Jadi gubernur Tapi tahap bertahap ya Jadi pimpinan partai dulu Nanti lama-lama Jadi gubernur Ya kan Sebelum jadi gubernur Wali kota dulu Itu tahapannya Terus nanti jadi Wakil presiden Sebelum jadi presiden Udah ayo kita Masih Bapak ini masih ada Masih punya pengaruh Ayo Pakai pengaruh Bapak ini Untuk Kesejahteraan kamu Untuk keturunan kita itu Supaya lebih baik Ya kan Lebih baik Menurut Sia Itulah watak manusia ya Padahal kata Rasulullah Yaitu nanti Akhirnya Yang didapet itu Cuman segumpal Tanah yang nyumpal Mulutnya Di kuburan Ya Ya cita-cita orang itu Memang gak terbatas ya Seperti tanah ini Mungkin dia punya rencana Macam-macam Tapi Alhamdulillah sudah mewakafkan Gedung itu Itu gedung itu Pemilik tanah ini Wafat dalam usia 50 tahun Masih muda Sayangnya ini gak diwakafkan Yang seribu lelele Apa Yang kebun ini Coba kalau diwakafkan Dia langkah berbahagia ya Di akhirat itu Ya Karena Pahalanya mengalir abadi Tapi Sudah ada suratnya untuk Untuk apa Untuk keluarganya istri Dan Anaknya dua Ya sudahlah Pilihan orang berbeda-beda Tapi ketika maut Sudah berhenti Rejeki berhenti Dan amal Soleh berhenti Makanya sedekah Banyak-banyak selama Ramadan Kemudian Sasaran sedekah Salah satunya ya Kemusin 6 syuhada yang Sedang Kami bikin ya Dua lantai Sebentar lagi selesai Tanah di atas tanah wakaf Dari Pak Haji Paramaal Atas 120 meter Sudah dikasih atap Bajaringan Bajaringan Tinggal Kira-kira 100 juta lagi Dana yang sudah habis Dari 200 donatur Terima kasih ya Para donatur Di seluruh dunia ya Di lima bunuh Itu sudah kira-kira habis 600 juta Karena bahan-bahannya terpilih Dan sekarang yang belum adalah Lantai 2 Itu keram Bukan keramik Granitnya perlu 150 dos Kali 200 ribu Sama ongkos pasang Itu 30 juta Lampat dinding di lantai 2 Dengan jendelanya Dan tangga yang harus dicot dari Lantai 1 ke lantai 2 Itu Harus menembus lantai 2 Karena gak ada tarah lagi Tanahnya Milik orang Jadi harus Apa Menjebol ya Lantai 2 Di dalam Ruangan Masjid lantai 1 Itu kira-kira Memerlukan dana 100 juta Ya sebelum kematian itu tiba Kalau yang punya uang Silahkan dikirim ya Untuk membangun masjid Kata Rasulullah Man bana masjid dan lilah Siapa yang membangun masjid Lillah Karena Allah Maka dia akan Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga Ya Jadi saya mengajak ini Ya kami mengajak Menonton Santan Jurali Untuk Berlomba-lomba Sedekah ya Infak Fisa wililah Untuk membangun masjid Yang kira-kira 20% lagi Jadi perlu 100 juta lagi Sedikit lagi Sudah habis 600 juta Sumbangan dari 200 donatur Di 5 penua Rasulullah Perlu kita ingatkan juga Ma nakosot Sudah kotun min ma Kata Rasulullah S.A.W. Tidak akan berkurang Harta yang disedekahkan Dia akan menjadi amal Yang akan menemani Si mayit itu Sampai ke Alam barzah Alam penantian Mayit itu diantar sampai Kekuburan itu Diantar oleh 3 Yang 2 kembali Yang 1 tinggal Tetap menemani si mayit Yang menemani mayit itu Amal solehnya Sedekahnya Dan juga Amal-amal baiknya Kalau disering sedekah Tentu Amal solehnya itu Pahalanya itu Menemani si mayit Sampai alam barzah Alam penanti Sebelum kiamat itu tiba Entah berapa ratus Juta tahun lagi Si mayit itu akan menunggu Hari kebangkitan Yaitu tinggal Di alam kubur Dengan nikmat kubur Dan azab kuburnya sekalian Yang 2 kembali Yang menemani si mayit kuburan Yaitu yang kembali Adalah hartanya Menjadi warisan Mungkin menjadi pertikaan Di antara anggota keluarga Motor mobil yang mengantarkan ke Kuburan si mayit Kembali Gitu Dan yang kembali lagi Adalah yang Kedua adalah Sanak saudara Pendamping hidupnya Kembali Anaknya kembali Orang tuanya kembali Saudaranya kembali Si mayit hanya Ditemani oleh satu Yang tidak kembali Yang akan dia Terus Mengikuti dia Yaitu Amal solehnya Sedekahnya Ibadah-ibadahnya Ya Oleh karena itu Kami mengajak Untuk Sekarang Ya Bersedekah Kalau ada 100 juta 100 juta Enggak banyak 100 juta itu Simpan-simpan Belum tentu Bermanfaat Cepat disedekahkan Meskipun 50 ribu 100 ribu 20 ribu 1 juta 100 juta Untuk membangun masjid Kata Rasulullah Kita terkenang Dengan ucapan Rasulullah Man bana masjidan lillah Siapa yang membangun masjid? Lillah Karena Allah Banallahulahu filjana mislah Maka Allah Pasti membangunkan Sebuah rumah Di surga Bagi orang yang membangun masjid Yang sedekah Yang bekerja untuk membangun masjid Yang berfikir untuk membangun masjid Yang involve Yang terlibat Dalam pembangunan masjid Enam Syuhada Jazakumullah khairan khasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalung Tanah ku yang ku cintai Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Jauh Tidak ku yang ku cintai Tidak ku yang ku cintai Tidak ku yang ku cintai Yang masyur pernah ini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanahku tak kulupakan Engkau ku banggakan